selamat menikmati dan ini nih musisi idola Kaulamudani waduh siapa lagi kalau bukan bang Ibrani Pandea yes, you what's up Sebar Asik amazing banget apa kabarnya bang kabarnya baik Fridy terima kasih sudah diundang ke Sebar Asik di Bangbong Music Bangbong Music Bekasi thank you so much oke bang gak ada airnya gak ada airnya ya gak ada ini ternyata ini nanti besok pakai air berarti tunggu air-air endosan ya disini oke gimana bang di Corona kayak gini untuk untuk apa aktivitas aktivitas bermusiknya ya sejujurnya sih kalau ini kan pas banget nih setahun pas banget nih ini tanggal ini pas banget setahun gue bener-bener gig semua di cancel tuh setahun lalu tanggal 17 Maret gue inget banget gig di cancel semua gig di cancel tanggal 17 Maret itu jadi dan ini udah jalan setahun waktu setahun kemarin kan mikir ah gimana nih gak bisa bertahan tapi ternyata puji Tuhan sampai detik ini kita kalau dipikir-pikir udah setahun kan ya ada aja gitu rezeki cuman memang gak se apa ya gak senyaman kemarin kalau sekarang tuh kayak kayak kita mikir gimana caranya buat bertahan hidup dan kalau ditanya kegiatan bermusiknya memang bisa dibilang dari 100% ya cuma gue kayaknya bermusik 20% udah sisanya sisanya ya ngonten gitu masak waktu itu sempet kebetulan gue punya dagangan gitu jadi kita ya masak buat apa sih orderan orang kita kebetulan udah punya itu duluan sebelum pandemi ini jadi ada ada keuntungannya juga gitu ada keuntungannya juga ya bang kayak gitu cuman kalau ditanya gimana ya 20% lah gua bermusiknya sisanya cicilan aman dong bang cicilan aman itu dah cicilan kalau ditanya kan katanya bisa relaksasi kan maksudnya kalau mau di pending gitu cuman gua akhirnya daripada gua ntar di akhir malah gede kan jadi gua pikir gua paksain tetep gak relaksasi cuman ya lumayan empot-empotan itu empot-empotan banget sih tapi ya puji Tuhan ada aja ada aja ya bang oke nih bang pertanyaannya nih bang apa sih alasan abang untuk jadi session player ya oke ketimbang jadi pemain band pemain band iya jadi sebenernya buat yang belum tau session player itu kan kayak semacam mengiringi beberapa musisi atau penyanyi atau artis gitu nah sebenernya awalnya gua gak sengaja kecebur gitu kecebur sebenernya justru emang pengen punya band oh iya pasti gitu kan pengen punya band di jaman itu 2000an tahun 2000an masih bercita-cita pengen punya band yang rekaman punya lagu sendiri terus tour gitu kan cuman ternyata apa ya berkata lain gitu akhirnya bandnya gua bubar oh bubar bandnya berarti sempet bikin band juga bang ya sempet bikin band oke oke dari band SMA kita bermimpi pengen punya lagu sendiri sempet punya band akhirnya yaudah ee bubar dan gua luntang lantung gitu sementara hehehe apa ya bukan cicilan sih pada saat itu gimana caranya kan gua sendirian di Jakarta dari 2008 oke oke sebelumnya sama orang tua sama keluarga sampai akhirnya 2008 mereka cabut karena kerusuhan Mei 98 tuh oke 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 bokap ya gitu lah ekonomi merosot lah kita jual semuanya bertahan sampai 2008 kita cabut sorry bokap nyokap dan keluarga pulang menado gua stay disini nah itu kenapa gua stay alesannya dulu itu pengen nerusin band gua cuman ternyata gak jalan oh band rekaman itu hehehe akhirnya udah session kenapa jadi session player berawal dari temen ngajakin gitu eh lu mau gak main waktu itu gua lupa artis 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 pertama itu yang diiringin adalah GAC GAC GAMALODRE CANTICA oke oke dari situ ya udah dari situ mulailah ketangga terus kemudian ke adera ke abis itu sampai seterusnya gitu sampai sekarang oke 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 gitu dan si bang bandi ini emang untuk urusan session player ini emang udah waduh udah gokil banget ya amin 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 yang paling gokilnya dia udah bisa ngiringin almarhum blend ya bang ya pernah ya iya itu dan terakhir yang bikin ngiri semua anak band itu Dewa 19 itu iya sih itu anjing banget sih itu gila banget sih gue juga kalo ditanya gimana cari gak tau itu emang bener-bener murni lucky bastard aja sih gue maksudnya gue beruntung banget waktu itu sangat beruntung sekali karena kalo dipikir-pikir circle nya tuh jauh jadi kan kalo kayak session player tuh misalnya gini main sama Isyana gitu nah biasanya tuh circle nya kemana-mana tuh sama Raisa nanti bisa jadi oke oke sama siapa misalnya Bung Glenn mungkin nah tapi kalo Dewa 19 tuh circle nya udah lain itu kan band besar kan nah sampe gue bisa manggung disitu tuh ya ya puji Tuhan ya memang awalnya kalo mau dirunut ya dari Mas Vega Vega Antares oh Vega Antares iya iya walaupun dia tiap gue tanya mas Vega makasih ya udah lo engga aku gak pernah rekomen kamu di Dewa gitu memang keinginan makanya begitu diminta main gue masih gak percaya tuh gak mau seneng dulu kan ntar ntar canceling juga ini udah ntar dulu HP doang ternyata puji Tuhan kok gila sih itu pengalaman yang gak terlupakan gak terlupakan dan pertanyaan gue ini sebenernya dari kan Bang Bani kan emang terkenal banget udah sambil jadi session player sambil nge-vlog juga youtube pengaruh gak sih youtube itu ke karirnya atau ke relasi gitu itu ngaruh banget gak sih bang ternyata youtube sejujurnya waktu awal bikin youtube kan emang cuman pengen nge-share kehidupan musisi kan kehidupan musisi dimana banyak orang kan ngeliat musisi tuh apa foya-foya head-down lah nah gue mau ngasih lihat dari sisi gue bahwa gak semua musisi kayak gitu oke ada juga yang membantu keluarganya membantu perekonomikan keluarganya membantu istilahnya ya buat bertahan hidup lah ya nah ternyata setelah gue nge-vlog itu setelah beberapa tahun gue baru merasakan dampaknya memang ternyata apa ya gue gak tau mungkin beberapa beberapa orang gitu ada yang ngeliat performance gue disitu mungkin jadi akhirnya pake gue pake jasa gue ada yang kayak gitu dan kalo ditanya seberapa ngaruh ternyata pengaruh pengaruh ya pengaruh sangat mempengaruhi cuman ya gitu waktu awal nge-youtube kan ya gak ada expect apa-apa gitu gue gak ada expect biar gak ada expect ah biar gue dipake sama siapa enggak bener-bener gak ada expect apa-apa tapi ternyata pengaruh sekali impactnya lumayan berasa impactnya lumayan dan emang nge-vlog itu gak gampang ya bang ya iya kan orang kalo ngeliat kan nge-vlog kayak cuman ngomong sama kamera tapi lu ngelakuinnya tuh aduh apalagi kalo awal-awal kan lu pasti diliatin orang kan masih malu lu ngomong depan kamera terus orang dan gue udah melewati masa itu bodoh amat gue sih bener bodoh amat dan gue pernah liat vlognya bang Bani juga ya vlognya dia yang yang pas kan gaya-gaya nih keluar dari kontrakan waktu itu ya bang oh iya naik motor dia kayak jalan pasti kamera itu disimpen dulu tuh iya dan pasti balik lagi bener jadi kadang kalo misalnya gue lagi parkir gitu kan gue parkir gue berhenti dulu situ saat gue taruh makanya kadang kamera gue tuh gak ada yang ada yang bener jatoh lah apalah jadi gue taruh di ini oke gue baru gue jalan saat terus abis itu gue gak nyari angle selanjutnya gue taruh lagi gue keluar lagi gue saat gitu dan itu ya ya begitulah gitu susah men ngeflok men jangan dianggap enteng dibikir ngeflok itu gampang itu susah banget men susah banget men susah banget men susah banget cuman memang karena gue kayak seolah-olah ngalir gitu aja jadi ya udah ngalir gitu kayak gue gak tau mau ngomong apa gitu nanti pokoknya memulai hari aja dulu mulai hari aja ya oke bang mungkin ya untuk bang Bani sebagai musisi udah pernah ngerasain main sama kayak Bung Glenn Isyana Afgan dan terakhir Dewa 19 itu keren banget itu pencapaian sebagai musisi mungkin udah amin udah 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 didapetin semua deh dan juga sebagai player nih ya pencapaian terbesar kita sebagai player itu adalah di endorse men di endorse senjata perang kita pas main ya iya iya itu gimana sih bang ceritanya bang sampe oke ya apa sih kalo ngasih bagus ya bang ya iya bagus bagus bisa hubungin bang Bani itu gimana iya jadi awalnya sebelumnya iya kan kita kalo inilah pentingnya sosial media menurut gue gitu jadi ketika lu punya sosial media dan lu punya apa istilahnya ya kayak skill untuk lu mempertontonkan itu gak apa-apa gitu cuman ketika gue di endorse itu gue gak berharap ah gue bikin video biar di endorse lah bener-bener gak kesitu cuman yaudah tulus aja lu bikin sesuatu dengan tulus nanti sesuatu akan dateng sama lu entah kapan itu kapan terjadi gak tau nah waktu gue di endorse itu waktu itu mas Ryan yang nanya oh mas Ryan mas Ryan sempet nanya tuh bang lu udah udah ada endorsean belum sih oh belum mas nah ini bagus mau ngubungin lu nih lu mau gak wih mau banget gitu oke oke setelah dihubungin pihak Orliozora yang distribusiin bagus ternyata yang bikin gayung bersambut lagi adalah gue gak cuman di endorse bass tapi di endorse gitar akustik oh gitar akustik apa itu? headway headway oke oke nah disitu lah gue langsung wah ini pas banget nih karena disitu kebetulan sebelumnya kan gue memang ya sambil menyelam minum sabun gitu ya jadi gue kebetulan nyanyi juga kalo lagi reguler sambil main gitar gitu jadi mungkin mereka ngeliat itunya dan pas banget gue pengen banget gitar akustik gitu jadi yaudah akhirnya gue di endorse bass dan gitar akustik oke di endorse gitu pencapaian ya pencapaian sebagai player mungkin pasti ya amin amin di endorse sama dan itu lu milih atau gimana sih bang? begitu ditawarin gue pilih oke pilih yang gue mau mana gitu jadi gue pilih dan yaudah oke siap kita langsung giniin sekarang jadi memang ketika di endorse kalo bisa yang ada dua sih kadang ada yang lu mau ngincar bisnisnya atau lu memang suka sama alatnya oke dan lu? kalo gue tipe yang suka sama alatnya dulu karena gue session player kan maksudnya gue lumayan bakalan pake itu di semua istilahnya di semua genre di semua artis yang lu ingin ya oke jadi memang yang ya yang gue banget dan yang versatile gitu kalo bisa yang masuk kemana-mana musiknya dan itu emang selera abang baru ya ya bagus itu ya memang yang salah pas gue liat gitu dan gue nyobain wah ini sih enak banget gitu oke dan itu coba ceritain dong bang suka dukanya nih jadi session player nih wah ini nih sih yang orang liat kan wah jalannya lurus aja ya tiba-tiba dari maksudnya dari musisi yang gak terlalu yes 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 terkenal banget sampai yang akhirnya semua orang mendambakan main sama musisi-musisi itu bang Bani udah pernah main suka dukanya apa nih bang nih suka dulu apa duka dulu nih suka dulu deh suka dulu deh yang enak-enak dulu kita kasih nih oke kalo sukanya banyak banget lu bisa ketemu sama musisi yang istilahnya lu idolakan dulu ya kan dan lu bisa manggung bareng dan lu bisa ngobrol gitu itu udah udah apa ya kayak apa ya kebanggaan iya mimpi-mimpi yang dulu gua yang dulu gua idam-idaman gitu kayak kapan ya gua bisa sepanggung gitu kapan ya gua bisa ngobrol itu sukanya terus kemudian bisa keliling luar kota luar negeri gitu mungkin pernah keluar negeri juga bang ya ya beberapa kali sih kagak sering ngeri banget emang bang Bani kagak sering tapi gitu kagak sering terus tapi itu sih yang yang gua yang gua yang gua seneng banget yaitu lu ketemu banyak musisi dan gak cuman artisnya lu ketemu session player lain dimana lu belajar juga tentang apa ya kayak sharing lah gitu sharing apa yang bisa kita dapet apa yang bisa kita kasih gitu nah kalo dukanya aja ya dukanya nih banyak yang mau denger dukanya nih sebenernya kalo dukanya itu namanya kita session player kadang apa ya suka kayak kalo kelar main gitu nih kelar main kan ada yang memang secara pencairan gitu tepat waktu ada yang wah bisa sebulan dua bulan tiga bulan gitu dan ya itu konsekuensi tapi gak sering sih cuman ada beberapa aja yang kayak gitu dan itu akhirnya ya kita memaklumi itu sih kayak yaudahlah cuman jangan sering aja sih kita mesti bayar cicilan yang udah tanggal segini gue mesti bayar tanggal segini gue mesti bayar jadi kalo itu telat wah buyar oke oke itu dukanya itu terus apalagi ya sebenernya banyak yang sukanya sih cuman dukanya rata-rata masalah telat cair aja sih udah gitu hahaha telat cair itu adalah hal yang aduh gimana gitu ya cuman ya itu balik lagi ke kitanya kalo kita ngerasa gak apa-apa ya gak apa-apa gitu kalo lu ngerasa cair nih lama nih yaudah itu resiko take it or leave it kalo lu ngambil gig kalo lu ngerasa nah ini cairnya lama nih jangan diambil daripada lu ngambil nanti ngeluh gitu kan jadi lebih baik gak usah diambil gitu Bang Bani kan juga udah main nih sama artis-artis nih ya tapi yang gua tau Bang Bani tetep ambil reguleran ya ya betul itu alasannya kenapa tuh bang apa karena cicilan terlalu banyak itu juga sih kayaknya itu juga ya itu juga jadi gini gua tuh emang dari dulu seneng banget reguleran oke entah kenapa gua mengawali karir gua tuh dari reguler gitu dan ada kan yang memang ketika udah nge session ah reguler mah ah receh gitu kalau gua ngeliatnya reguler tuh kayak tempat gua apa ya tempat gua istilahnya bermain gitu walaupun kalau nge session gua bermain juga cuman kalau reguler tuh gua kayak lebih lebih bebas dan gua lebih mengekspresi apa ya mengekspresikan diri gua ketika gua main itu kan banyak lagu tuh kalau reguler kan pasti lagu apa aja gitu dimainin nah disitu gua sekalian belajar sebenernya sampe sekarang masih reguler ya Bang ya sampe sekarang masih oke gila Bang Bani emang musisi sejati dan iya bener gua kayak gitu kayak kalo amit amit gitu tapi kalo sampe gua tutup usia pun kalo bisa ya dipanggung gitu sampe segitunya gitu keren banget tapi jangan sih berat nanti ngangkat gua kalo kalo dikenapa-napa di panggung gitu salah satu nih Bang salah satu orang yang berpengaruh banget nih di dalam perjalanan karirnya Bang Bani siapa Bang jadi dia sekarang udah di Bali nih dia sempet di baru pindah tahun kemarin kayak namanya Christian Dharma Basis oke oke dia yang istilahnya apa ya yang mempercayakan gua waktu itu kayak lu mau jadi session gitu kan lu mau jadi session wah pengen banget sih Kak Kris gua mengingatnya Kak Kris oke pengen banget sih Kak Kris dia itu nah Christian Dharma ini adalah session player yang main sama tangga dia laku banget oke tangga GAC siapa Marcel siapa lagi ya Shanti di beberapa di beberapa album-album band besar juga dia sempet ngisi 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 bass salah satu album eh jangan disebut ya ntar kasihan dia ntar basisnya yang beneran kasihan ya ya iya ada di band itu di band itu di bandit gitu ya dia menawarkan gua gitu lu mau jadi session gitu pengen sih Kak Kris dia bilang yaudah tunggu setahun lagi gitu jadi bener oke lu belajar aja dulu belajar cara ngiringin lah lu sering dengerin lagu akhirnya bener tuh setahun kemudian dikasih gig tangga itu bener jadi dia yang mempercayai gua istilahnya gua dia yang berjasa banget berjasa banget ngebuka jalur session pada saat itu Christian Dharma thank you Kak Kris amazing gitu oke dan pertanyaan terakhir ya ini udah terakhir nih ada lima pertanyaan sepuluh pertanyaan lagi gapapa pertanyaan terakhir sebelumnya habis ini habis ini kita ada quiz ya ga ada airnya ga ada air bang jangan dikasih tau ntar abis ini kita ada quiz dan quiz berhadiah bang ada hadiahnya bang ada hadiahnya buat saya buat budo buat budo oke oke pertanyaan terakhir dan ini pertanyaan yang ya sering banget diucapin oke gimana sih bang mungkin temen-temen anak muda nih anak muda zaman sekarang kan pasti barometer main bus sekarang udah kalo dulu ya dulu-dulu kita main bus pasti ngeliat bondan bondan abis bondan ada eranya lagi beri beri dan era sekarang ini ya kayak temen-temen gua aja wah gua mau kayak bani nih mau kayak bani nih mau kayak bani nih tips-tipsnya deh buat temen-temen nih yang pengen terjun juga mungkin di session player ya oke gimana sebenernya kalo session player terutama dalam 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 apa ya dalam bass gitu dalam main bass session bass player itu menurut gua yang penting lu bisa lu tau dasarnya dulu maksudnya gini kalo bass kan memang lebih ke ngeritem ya rhythm section bass sama drum itu adalah fondasi menurut gua fondasi dalam musik gitu jadi kalo bisa lu pelajarin dulu basic rhythm sebagai bass gitu jangan belajar solo gapapa belajar solo misalnya lu mau itu gapapa cuman menurut gua untuk jadi session player lu belajar basic aja lu rhythm kayak simple kayak lu misalnya satu nada ya ten 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 itu aja lu selama lima menit lu gak ngapain bener-bener jadi lu pelajarin basicnya dulu kemudian setelah itu sering-sering dengerin lagu sih ngulik ya? iya sering-sering dengerin lagu even lu misalnya lagi gak ngulik misalnya lagi main bass lu sering dengerin lagu apapun gitu itu biasanya gak tau kenapa kalo gua kayak secara gak gua sadarin gitu masuk di di alam bawah sadar gua jadi kadang kalo denger ketika gua nanti bermain musik gitu misalnya lagi nge-session oh ini gua gua mainnya kayak gini kali ya karena sering gua sering dengerin referensi musiknya beberapa musik itu sering gua dengerin skill perlu gak sih bang? skill sebenernya gini kalo skill kan kadang kita suka apa ya suka salah kaprah bahwa skill tuh harus harus teknik gitu sebenernya gini kalo ngomongin skill itu kan apa ya bilangnya kompleks gitu maksudnya gak cuman sebatas teknik doang skill kayak gini ya lu mencoba ngenakin lagu gitu menurut gua itu bagian dari skill gitu ketika lu denger lagu ini oke ini lagunya kayak gini nih misalnya lagunya ribet lah nah sementara lu disuruh main ngiringin gitu misalnya sebagai basis lu ngiringin coba lu bisa main lebih simple lagi gak? nah menurut gua itu bagian dari skill gitu gimana caranya lu nge-switch ketika lu denger lagu itu rame sementara lu pengen buat itu jadi lebih simple gitu menurut gua itu skill cuman ya kalo ditanya penting ya penting banget penting banget ya cuman skill tuh gak cuman sebatas teknik menurut gua gitu oke jadi skill juga perlu ya ternyata ya temen-temen jadi gak cuman sekedar pengen doang tapi tetep harus latihan oh iya harus latihan betul latihan dan belajar ya oke dan bang Bani juga tadi kayaknya bawa bus ya oh iya ntar kita coba wow kulik-kulik busnya seri apa oke dan kayak gimana bisa diambilin El? tenang bang ada kru kita kita ada kru bang kita mau kasih lihat temen-temen bus apa sih yang dipakai sama bang bang ini untuk untuk main bersama musisi-musisi ya ini dibawa pas main sama dewas 19 juga bang ya ah ini yang waktu ini ya yang gig pertama yang sama dewas 19 gue pake ini terus kalo yang kedua gue pake si biru si bakus juga serinya sama beda warna nah jadi yang ini yang gue minta nih yang gue minta ini bakus woodline handmade series bro popular ininya merah wjb eh ini wjb oh enggak sorry ini bukan ini bakus woodline dan ini yang tipe tertinggi yang handmade kan kalo bakus tuh ada semacam custom shop ya iya bakus tuh ada yang bawah universe kemudian gue lupa lagi pokoknya paling keatas tuh handmade global sama astaga gue lupa iya pokoknya ada empat ada empat ada empat seri udah kebanyakan mikiran cikilan hahaha gue lupa gitu nah ini yang biasanya sering gue pake gitu oke ini ini speknya masih bawaan semua apa ada yang udah diganti-ganti upgrade gitu nah jadi kalo bakus itu gak boleh diganti gitu jadi bener-bener karena eh ketika lu udah di endorse ya ya lu merepresentasikan apa yang ada di dalam bass ini karena ketika lu udah lu ganti ya berarti lu istilahnya sudah mengganti maksudnya lu jadi gak merepresentasikan bass yang ini fretnya apa ebony apa rosewood bang? ini ebony ganteng banget dan aktif ya pikatnya ini aktif ini ada switchnya pasif bisa aktif ini iya ini volume volume kemudian pan pot pick up balancer oke kemudian ini high ini low jadi dia gak ada mid-nya dia mid-nya pake brush juga ya? iya dia mid-nya ngandelin dari si kayunya gitu senar lima emang kebutuhan bang Bani senar lima ya? iya entah dari awal tuh mindsetnya memang kan nge-session ya kalo nge-session itu rata-rata pasti pake five strings karena buat kadang kalo lagu-lagu ballad gitu dia ngambil low-nya buat dapetin ya jadi dia pake ini dan nanti kita coba nge-jam sama bang Bani wow kita lihat seberapa jago sih bang Bani ya kita lihat jago sih kagak hahaha jago makan ya jago makan gitu oke dan kita mau masuk ke quiz ya oke quiz ini akan dipandu sama bapak Adi Jo oke wui waktu dan tempat kita persilakan yes yes oke bang Bani makasih ya wui udah dateng mas Adi terima kasih sudah diundang kesini oke gue gak perlu kenalin dulu ya gue gak perlu terkenal bang Bani aja cukupin terkenal oke kali ini nih bang gue mau kasih quiz buat lo ada hadiahnya oke hadiahnya itu berupa MMS MMS itu apa ya? temennya SMS oh iya 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 bergambar bang jadi oke ada bentuknya juga lah pokoknya ini quiznya itu tentang lo harus nebak lirik wah gila ini bukan nebak lirik sih maksudnya gue kasih lirik ini penyanyinya siapa sama judulnya wah kita tes ya ini kan reguleran gue bukannya sombong nih dulu gue tuh pernah ikut quiz di tipi gitu ya tipi ya ada di salah satu stasiun tv swasta gue juara satu soal nebak-nebak lirik ini jadi mantap tapi kita lagu india bang masya Allah ya lagu india sih kelar sih gue nah soal pertama ya bang Bani oke kita tes nih ayol gampang ini kayaknya gampang perlu lagi aku mau mikir dulu deh atau mau minum dulu bang iya minum dulu deh terus dulu bang gak ada isinya ini sih kalo kayak gini gue yang waktu quiz sih gak kayak gini ini yang ngomong siapa ini coba ulang lagi boleh ayol janganlah engkau berubah dalam menyayangi dan memahamiku ayol siapa ya ayol mau sekali lagi apa mau pikir dulu udah tau sih cuman gak tau nih yang nyanyi siapa ini lirik lagu apa ya ini mobil loh iya nih mobil janganlah engkau gino mobil 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 kita lah janganlah iya iya nih janganlah engkau berubah ini sekali lagi boleh boleh dong ayol ayol lu iya dikit lagi bang iya lah lagu siapa yah ayo bang uda udah hampir tadi butuh boleh deh budu udah boleh 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 煮 aja cloo gua lupa nih tapi gua tau penyanyinya, penyanyinya gue yang kasih tau? penyanyinya ini yang nyanyiin dia juga lupa gue lupa ditulis apa padahal gue yang bikin quiz janganlah 2 orang bang 2 orang gue kasih tau lagi, cewek dan cowok pria dan wanita laki-laki dan perempuan janganlah engkau berubah ada yang tau mungkin bisa tulis di bawah siapa ya anjay ayo bang ini ada adiahnya loh kau berubah anjay ah gue pas cowok dan cewek ya dia tergabung dalam duo gitu, grup vokal duo oh engga oh iya bang itu yang tadi bang merubah dan memaminah dan menyanyi dan menyanyi ini ayo fatur dan? dan nadila iya betul bener gak sih? bener ya? betul betul akhirnya mau lanjut lagi? soal nomor 2 el pancap ada berapa pertanyaan bang? 13 ribu bukan oke siap 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 com siap echt betul siap siap kay tension di Tidak ada lagi yang kurasa nikmat bercinta maksudnya kali ya Tidak ada lagi yang kurasa nikmat bercinta Aduh, gue tau ini Oh iya Indahnya nikmat bercinta, cintaku Chris ya Iya, betul, mantap Jokil, Chrisnya nih agak seram juga ya gue dari tadi Gak usaha Oke lanjut, tau nomor tiga Nomor tiga Nomor tiga Ajarin gue juga gak tau Gue yang buat ini Boleh ulang lagi Ini gak ngurut ya Mbak 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 Dari lagi boleh ya betul dua lagi ya masa gak tau sih gimana nih abang adera gimana nih oke ada dua lagi wah ini kalo gua bisa jawab semuanya ini dapet apa nih ya penasaran juga nih bapau isi kacang hijau aku akan tetap sesha bila memang harusnya aku akan tetap anjing boleh sekali lagi nyanyi 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 ulang boleh Astaghfirullah boleh ulang mas boleh dong Isyana Saraswati tetap dalam jiwa betul sekali mantap ini soal nomor terakhir ya oke siap bang lanjut L sikat set meski kau sepan sentimu masih tetap napismu menghigasi suasana saat kukhekup manis vibramu iya mes boleh kayak gua tau nih coba lagi meski kau sepan sentimu masih tetap napismu menghigasi suasana saat kukhekup manis vibramu saat kukhekup manis vibramu meski kukhekup 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 bang bani bisa dapat hadiah oke boleh dikasih hadiahnya apa nih hadiahnya nih apa mau dipaketin aja ya sama abang-abang driver wow ini beneran ini beneran bang bani wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw Ini buat Bang Mani, kita kasih dulu. Oke terima kasih, Creator Case. Wow, gila langsung dibikinin loh custom Ibrani Pandean. Thank you so much. Yes. Sekali lagi Creator Case. Wow, amazing. Oke, sekian dulu quiz dari kita. Yes. Pokoknya tetap nonton channel-channel YouTube dari Bang Baung TV. Dan juga Bang Ibrani Pandean. Oke, see you guys. Dadah. See ya. Weee, mantep banget nih. Akhirnya Bang Bande bisa menang quiz ya. Dapet quiz, eh dapet hadiah quiz. Nebak lirik yang... Liriknya gue gak tau apa juga tuh si mbak-mbak tadi tuh. Syaratan ya Bang. Oke Bang. Thank you sekali lagi udah mau mampir di channel kita nih Bang. Sama-sama. Di tempat kita nih. Terima kasih juga sudah diundang walaupun saya terlambat tadi. Mohon maaf. Terus kemarin gak jadi. Gara-gara gue taunya di Bekasi. Ternyata Bang Bande itu sibuk banget. Enggak, enggak juga. Enggak juga. Kebetulan, kebetulan. Oke Bang. Thank you sekali lagi udah datang kesini. Dan ini gue mau nanya dikit lagi ya Bang ya. Terakhir ya Bang ya. Oke. Pertanyaannya itu kayaknya gue mau nanya ke Budo boleh gak? Boleh banget. Aduh nanya apaan nih dia nih? Eh si Budo boleh? Apa nanya apaan? Apa alasan Budo mau ngikut si Bang Bande? Harus ditanya ke Budo nih. Iya makanya saya penasaran itu doang. Gak apa-apa tanya. Silahkan langsung kita tanyakan ke Budo. Kenapa Budo? Lu mau pakai mic apa nih? Enggak, enggak apa-apa. 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 Enggak apa-apa, oke. Iya Budo, alasannya kenapa mau ikut Bang Bande nih. Dan mau nge-vlogin. Padahal kan lebih enak di rumah aja kan Bang. Eh Bang, lagi Budo. Karena emang belum punya anak. Oke. Terus kedua, mau menjaga Bande aja. Anak Bande harus dijaga ya. Menjaga dari apaan Budo emang? Dari Memphis. Enggak, enggak. Dan satu pertanyaan terakhir nih buat Budo nih. Kan teman-teman kan mungkin taunya suka-sukanya Bang Bande aja ya. Dari tadinya main cuman reguleran dikit, sampai sekarang udah main sama artis-artis nih. Cuman yang enggak tahu kan dukanya itu kayak gimana nih. Nah Budo boleh ceritain gak nih? Duka-duka Budo pas mendampingi Bang Bande ini gimana nih? Gimana nih? Ya gimana ya? Jangan aku ntar nih. Sedikit aja Bude. Ini nanti musik sedih ya. Apa gak apa-apa lah Budo gak apa-apa. Apa suka-dukanya? Iya suka-dukanya. Suka-dukanya... Suka-dukanya dulu deh. Suka-dukanya ya ketemu penyanyi-penyanyi. Yang mungkin aku dulu nopernya di TV. Terus ketemu teman-teman lagi. Ketemu orang banyak lagi. Dukanya ya kasiannya dia capek aja sih. Kalo udah ngulik dia... Salih ya. Iya. Apanya kalo lagunya Isyana tuh. Itu dia di rumah bener-bener gak bisa dicolek lah gitu. Gak bisa dicolek lagi. Oke Budo, thank you Budo ya. Dan teman-teman dibalik suami yang hebat itu pasti terdapat istri yang lebih hebat lagi. Jadi salut banget buat Budo nih yang udah setia. Terima kasih Budo. Mendampingi Bang Bhandi. Dan thank you sekali lagi. Bye bye. Oh udah. Gua pikir ada apa. Oke. Bye.